Intro Bapak Putri mekan duit beratus-ratus juta Ini wangnya Ini wangnya wangnya Bapak Putri banyak sekali ini Sampai numpuk, dirinya numpuk banget Pasangan suami istri Tohir dan Yuli Pamerkan tumpukan uang yang mereka sebut dari hasil penggandaan Video ini dibuat keduanya sebagai alat untuk mengelabui calon korban Agar mau menggandakan uang lewat ritual mistis yang dilakukan Mbah Tohir Sang dukun palsu di kudus Jawa Tengah Sejauh ini, Tohir dan istri mudanya ini sempat meyakinkan pemilik kos tempat mereka tinggal Untuk mau melipat gandakan uang Korban yang tergiur tak berpikir panjang Dan dengan mudahnya menyerahkan uang 47 juta rupiah pada dukun palsu tersebut Untuk memastikan korban, pasangan suami istri ini mengaku Bisa melipat gandakan uang 47 juta yang diserahkan korban menjadi 23 miliar rupiah Korban yang sadar terkena tipu daya sang dukun palsu Lalu melaporkan kejadian yang menimpanya pada polisi Alhasil, tak butuh waktu lama bagi Satres Krim Polres Kudus Meringkus kedua pasangan suami istri tersebut Mereka diringkus karena dugaan penipuan Dengan modus penggandaan uang lewat ritual mistis Dari hasil pemeriksaan sementara, uang hasil penipuan digunakan keduanya Untuk membeli bermacam-macam perabot rumah tangga Seperti kompor, kasur, lemari pendingin hingga speaker Hasil penipuan itu pun akhirnya ikut diamankan polisi sebagai barang bukti Dengan dia ngiming-ngiming kepada korban Nanti uangnya akan bisa berlipat-lipat Untuk menyakinan kepada korban ada videonya Bentuk videonya itu memang kelihatan sekali uang itu di kardus full Terus atasnya itu uang seratus ribuan Tetapi di bawahnya itu uangnya seribuan Kan itu di video Video ini mbaknya ini Mbak Yuli ini yang mau video Untuk korbannya selain berapa? 47 juta Nanti akan menjadi 23 miliar selama 41 hari tunggu Nah sementara pengakuannya baru sekali Maka itu ini kita sampaikan Siapa itu ada warga Mungkin ada yang merasa ketipu Setelah dia melaporkan Siapa tahu pelakunya sama Silahkan bisa melapor ke kantor polisian Dalam aksinya Tohir lakukan ritual palsu Memanfaatkan kain dan sebuah kardus Setelah uang ditutup Tohir lalu akan memberikan mori putih Dan menabur kembang setaman Agar uang bisa berlipat ganda Tohir pun meminta korban untuk menunggu selama 40 hari Henry Agusta melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!